Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada kita teruskan kembali kajian kita belajar kita animasi animasi ngedip-ngedip belajar madbadal ya ini kita lihat ya kita coba nih madbadal seperti ini tuh lihat ya ada kelihatan kan tulisannya ya sudah ada di layar tuh ya ada ngedip kan ini kita dikenalnya sebetulnya kita Alif padahal ini Hamzah ya tapi sudah kandung kita karena cetakan Indonesia ada cetakan Indonesia Quran itu ada cetakan Timur Tengah atau yang dipakai di Mekah dan Madinah ya ada itu ya cetakan itu tuh lihat dah kita supaya tidak rancu kita menjelaskannya ini udah lihat saya ini tuh ya Alifnya kan ada dua tuh satu hidup satu mati ya tuh ya paham gak tuh Alifnya ada dua kan walaupun ini sebetulnya bukan Alif ya ini Hamzah tapi kita sudah kadung dicekokin dari awal dari kecil ini Alif padahal bukan Alif di Hamzah tuh ya dua dibaca satu gitu Ari dan istri di ondang sama buce ya ke Bandung karena istrinya berhalangan yang datang sendiri nah gitu ya atau karena saya berhalangan udah mama aja deh yang ke Bandung tuh ondangan walaupun cuma satu kan dua itu badal ya mad badal pengganti tuh asalnya dua tuh ya asalnya dua adamu orang Arab gak mau baca begini dan di dan gak enak ya didengernya juga adamu jadi kumahan gitu gak enak ya pokoknya mau didengernya adamu dua jadi satu gitu loh tuh dibacanya ya dua jadi satu tuh 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 ya sama kan Alifnya tuh 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 cuman ini ke atas ngegantiin tuh gitu adamu dua patah eh dua patah dua kalau tadi dua patah ini dua Alif dua Alif dijadiin satu atau dua Hamzah ya dua Hamzah jadi satu tuh adamu jadi adamu panjangnya sama seperti Mada Asri sama seperti Mada Tobi gitu dua harokat dua ketukan atau satu Alif paham tuh ya dua adamu jadi adamu 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 tuh ya tuh Mad Badal oke contoh yang lain tuh ya ini dua Hamzah atau dua Alif tuh A mana tuh ya karena satu hidup satu mati dibacanya tuh enakkan gak enakkan A mana A A mana A A dimana A mana tuh ya tuh dua dibacanya jadi satu tapi yang satunya jadi ke atas tapi ini cetakan Indonesia ya kalau cetakan Timur Tengah nanti ada ada lain lagi nanti ya Mad Badal hurufnya Hamzah aja iya betul Hamzah aja atau cetakan Indonesia orang kenalnya Alif aja gitu makanya kan kalau Mad Asli itu tanda berdiri ada di semua huruf kecuali di Alif atau di Pak di di Hamzah itu karena kalau di Hamzah di Alif itu Mad Badal dan di Hadomir di Hadomir itu Masila Qosiroh Pak Ustadz maaf saya keluar dulu ah silahkan nama salah ya A A mana A A mana A A ya nanti ada rekamannya di tonton aja sebenarnya ini dah Hamzah cuman sudah biasa betul begitu kan sudah salah kapra saya bilang saya aja dari kecil sampai gede teh ngerti jati ini ti Alif gitu karena karena kita pakai cetakan Quran Indonesia dan gurunya juga sama ngejelasinnya begitu ini Alif 2 Alif dibaca 1 gitu ya Mad Badabala 2 Hamzah 2 Hamzah dibacanya jadi dibaca 1 gitu A A mana kan tak enak kan gak enak lah baca A mana orang Arab gak mau baca begitu 2 jadi 1 hukumnya apa namanya oh apa oh belum belum dijelasin gang jadi tadi gak apa-apa ya Pak Alimuddin ya mat apa acena namanya saya tulisin nanti kalau begitu ini namanya iya dari tadi ya mad badal mad badal dibadalin bukan dikadalin ya dikadalin dibadal makanya ada istilah badal haji gitu kita mau pergi haji kemudian ada tetangga juga mau haji tapi dia gak bisa jalan setruk atau apa atau apalah gitu nah Pak Ari nitip nih berat saya gak badalin gitu ya tapi biasanya sama orang yang sudah haji ya bukan haji awal gitu karena takut nitip sama orang yang baru haji nanti gak bener lagi gitu kan gitu ya 2 ya 2 2 dibikin 1 gitu loh ya seperti kita diundang Pak Ari sama Pak Herman diundang gitu untuk datang ke Pak Alimuddin Pak Herman berhalangan Pak Ari titip envelope-nya ya nah saya tanya yang datang ke Pak Alimuddin itu siapa Ari sama Pak Herman diundang dua-duanya untuk datang ke Pak Alimuddin HB karena Pak Hermannya ada halangan Pak Herman nitip envelope ke saya ini kasih ya sama Pak Alimuddin ini ada tulisannya kok gitu saya gak bisa datang pertanyaannya yang datang berapa orang yang datangnya cuma satu saya doang tapi mewakili dua orang jadi envelope-nya tetap dua gitu kan undangan begitu ya mohon dua ribu dulu mah ya mohon doa restu mohon dua ribu katanya sekarang mohon dua puluh ribu nah nanti ada mohon dua ratus ribu gitu undangan sekarang mah , masih gak ya saya udah gak di kota sih kalau di kota tuh undangan teh kawinan teh pada berdiri ya bukan ahlak nabi itu bukan ahlak islam makan sambil berdiri udah gitu lari sana lari sini gitu ya aduh gak islami itu mah ya jadi masih mending yang gak ada di kampung-kampung aja saya di sini di kampung mah undangan ya duduk makannya dan gak ada lari-lari sana lari sini semuanya belum selesai ngambil basok ngambil ini aduh mubadir ya padahal inal mubadir yang membuang-buang itu saudaranya setan mungkin yang satunya disimpan di atas begitu iya sama seperti itulah logika berfikirnya itu tadi logika amplop saya diundang sama Pak Halimudin sama Pak Herman Pak Hermannnya berhalangan datang tapi nitip amplop ke saya yang datang ke Pak Halimudin kan cuman saya tapi amplopnya dua Pak Halimudin kenapa Pak Herman gak bisa datang ini nitip amplop terus amplopnya kok cuman satu ini dari saya juga ada dua amplopnya gitu paham ya ya Hasanah betul kan asalnya dua asalnya ini dua dibuat jadi satu gitu lah kok dibuat jadi satu ini mad badal ya mad badal dua kalau tadi mad iwat dua fatah dibaca satu jika berhenti membacanya gitu harus inget ya bedanya antara mad badal dan mad iwat mad iwat sama ya dua fatah cuman dua fatah dibacanya satu jika jika berhenti membacanya gitu kemarin ada yang nanya kalau gak berhenti gimana kalau mad iwat berlaku hukum Tanwin Tanwin itu nanti tergantung ketemu huruf apa setelah Tanwin ketemu huruf idhar jadi idhar setelah Tanwin ketemu huruf ihwa jadi ihwa tergantung itu mad iwat dua fatah dibaca satu karena berhenti karena wakof karena dihentikan kalau mad badal enggak mad badal dua hamzah atau dua alif dua hamzah dibacanya satu itu ya undangan diundangnya dua datangnya satu walaupun datangnya satu amplopnya kan tetap dua gitu gitu ya ini juga walaupun hamzahnya satu tetap nilainya dua gitu ya saya mulai jam berapa biasanya sih abis isa cuman ya lagi angot-angotan nih biasa ya faktor U lagi males apalagi tadi pas yang nontonnya cuman berapa tadi ya pertama awal 5 orang 6 orang terus 200 udah 200 turun lagi tapi yang 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 ter apa yang terpilih yang ini 7681 ini naik turun Alhamdulillah ya di tap-tap layar itu yang share jangan lupa tuh yang sharenya baru 14 gimana ya itu kan sama pahalanya ini juga badal juga menggantikan saya juga ibu dan bapak nge-share ke yang lain gitu pengganti iya badal tuh itu tadi ya badal haji haji imron gak bisa haji karena setruk atau karena ini karena itu nitipin Pak Ari saya nge-badalin nge-badalin yang pergi ke Mekah siapa nge-badal haji ya saya tapi saya juga mengatasnamakan pak yang tadi itu yang setruk itu karena dia tidak bisa datang tidak ada suaranya ustad ah gimana ya ini malam ini internetnya jelek lagi ada suaranya enggak ini suara saya enggak ada suaranya cina itu ya mad badal dua fatah dibaca saat eh ada jelas ah jelas ini sudah ada oh gimana tuh ya ketuker-ketuker ya mad iwat kalau mad iwat itu dua fatah ya ini banding-banding ya banding-banding nih eh karena belajar saya mah harus pintar bukan 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 cari pahala doang betul sih ngaji itu dapat pahala betul tapi saya maunya bukan bukan pahala doang tapi pintar kalau mad iwat ma itu tadi dua fatah dibaca satu karena berhenti membacanya kalau mad badal itu dua hamzah dibaca satu itu dua jadi satu tapi satunya ini ke atas tuh gitu gitu ya inget ya mirip ya suaranya ngoncerang ngoncerang jelek ngoncerang jelek ngoncerang ngoncerang terang ngoncerang jelek gak enak di dengarnya ngoncerang sakit bersih oh bersih ngoncer tenyau gitu ya inget-inget ya mirip ya ini mirip nih masalahnya saya pisan Alhamdulillah jelas awing irka awing ya inget-inget ya ada ada permasalahan yang sama kalau mad iwat itu mad iwat dua fatah dibaca satu karena berhenti berhenti membacanya saya dipanggil Almarhum karena berhenti napasnya gitu ya wakob mati gitu kan Almarhum kalau mad iwat itu karena dihentikan gitu ya Pak Ustadz Eta Jabar Nangtung Saur Abli mah eh eh gitu Jabar Nangtung pokoknya mah patah berdiri Jabar Nangtung orang mah jabatnya patah berdiri ini ya patah berdiri ya inget-inget ya mirip nih kalau mad iwat itu dua fatah udah ngasih kopi ada ngasih bunga dua fatah dibaca satu karena berhenti membacanya mad iwat kalau mad badal tidak berhenti tidak berhenti beda ini dua hamzah dijadiin satu gitu loh dua dijadiin satu ini tadi logika berpikir undangan itu Pak Ari sama Pak Herman diundang Pak sama Pak itu ya Pak Hermannya berhalangan datang yang datangnya cuma satu saya tapi yang satu ini mewakili kan ini hurufnya cuma tinggal satu nih hurufnya tinggal satu hamzah doang nih tapi ini mewakili sama patah berdiri gitu ya patah berdiri Jabar Nangtung gitu lah begitu paham nggak nggak paham nggak 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 apa-apa kalau nggak paham ngaji terus ya Insya Allah dengan saya ngaji terus setiap malam kalau sayanya lagi nggak gabut nggak nggak lagi suntuk udah tua mah begini nih pengennya te duduk gitu ya lihat akuarium lihat kucing gitu ya Alhamdulillah paham Pak Ustadz Alhamdulillah ayah wow ayah bawa berkatnya dua iya pastinya nanti kapa kapa hal ini pari karena Pak Herman nggak datang ini saya titip nih beseknya ya nggak kan saya mau makan di tempat gitu kan masa beseknya jadi dua berkatnya satu kan saya makan di tempat gitu tapi kalau di gudang di gedung mah nggak ya nggak di nggak dibekelin kali gitu ya hmm sekarang mah undangnya pakai pakai undangannya pakai online terus bisa kirim rekening lagi ya ah sekarang mah teknologi tapi saya emang kurang sopan ya kurang hormat gitu Sri Priyani Insyaallah paham Pak Ustadz Nuhun dapat ilmunya iya minimal kalau ditanya Pak Ustadz gimana ibu bapak paham nggak paham Pak Ustadz gitu kok paham iya yang pahamnya Pak Ustadz saya mah belum paham gitu nyenengin Pak Ustadz ya Pak Ustadz Alhamdulillah dulu Pak Ustadz jelas Naturnanya Samiros ya hmm 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 supernirnya 2 oh gitu lah pokoknya mah ya supernirnya 2 hmm kalau ngambil supernir kan nggak apa-apa ya kalau di gedung mah maksudnya Pak ini titipan dari Pak Herman kan amplopnya terus berkatnya dibawa nggak sepenirnya ya sebagai pertanda bahwa saya sudah sampai kan sekarang mah Pak Herman eh Pak Halimudin kenapa maaf saya nggak kata Pak Herman maaf saya nggak bisa datang saya titipin aja sama Pak Ali gitu sama yang penting mah amplopnya mohon 2.000 ya mohon 200.000 sekarang mah ya paham ya tuh sama tuh ikmanun tuh enak dah dibaca nanti tuh enak ya nggak enak ikmanun mah tuh 2 alip kalau bahasa Indonesia kan kalau diciptakan Indonesia kan ini disebutnya kita alip dari kecil padahal ini 2 hamzah 2 hamzah dijadiin satu cuman ini mah nggak dengan berdiri tuh ikmanun tapi ini pro dan kontra ada yang bilang ini bukan mad badal ini ada yang bilang mad asli itu tapi pokoknya mah begitu aja dah ya yang penting mah ikmanun jadi ikmanun kan enak dibacanya tuh ikmanun tuh enak kan kalau ikmanun kan enak dibacanya mad naon mad apa itu namanya nggak tau ah pokoknya mah panjangnya begitu aja udah nggak apa-apa yang penting membacanya bener soal nama lupa tenan naon nggak apa-apa kalau lupa mah yang penting kita sudah belajar emang harus selalu ingat saya aja kadang-kadang lupa ya gitu kan mad tobi i mad bad jangan tobi i laki ini mah disebutnya mad badal aja nggak untuk yang ini spesial pro dan kontra ada yang bilang ini mad tobi i karena memang miring mad tobi i kan gitu mad tobi i badal nita iya bisa jadi gitu ya gitu karena ini pro dan kontra pendapat ulama ada yang bilang ini bukan mad badal tapi ini kan dari si ikmanun betul berarti mad badal juga cuman tidak dengan patah berdiri tidak dengan kasroh berdiri dengan iya jadi miring mad tobi i jadi kalau ada yang bilang mad tobi i mad asri saru wabai gitu ya gitu iya suka paburit iya saya juga kalau kalau untuk mad badal kadang-kadang suka ini madal bukan ini ini gitu kan kadang-kadang seperti itu pokoknya mah panjangnya gitu aja lah pokoknya mah eh apa masalah pengertiannya kita sudah tahu dan bacanya sudah tahu ya tuh ini juga sama u tuh kan gak enak kan masa u tuh tuh dua hamzah dibuat satu tuh karena berhenti ini tapi tidak tidak dengan tidak dengan padomah berdiri ya tapi dengan waw jadi ini juga badal tobi i bisa juga gitu ya paburit tuh jadi kalau ada orang yang bilang mad tobi i memang mad tobi i gitu kan padahal ini asalnya mad badal makanya pro dan kontra ulama ada yang bilang ini bukan mad badal ini mad tobi i tapi dari segi prosesnya u tuh berarti mad badal tapi mirip mad tobi i gitu kan gitu ya u tuh dibaca jadi u tuh panjangnya satu alif mirip apa mirip mad tobi i mirip mad asli oh tuh tuh ya paham ya 19 menit tuh di rekaman nanti kalau gak ngerti di youtube ditonton kalau gak ngerti juga ditanya sama saya gak apa-apa ya jangan sungkan jangan kayak tadi Bu Ahmad Juwa saya takut jangan takut kalau gak ngerti tanya ya gitu jangan seperti begini mohon maaf dia datang Pak dokter Pak dokter kenapa anak saya sudah lima saya mukabe gitu kata Pak dokter oh nih masukin ke sini ya nih gini tuh masukinnya oh iya pas tiba-tiba udah 1,2,2 bulan ah pak dokter ini gimana sih kenapa istri saya hamil katanya ini pakai sarung terus bapak pakai sarungnya di mana di jempol ah ya pantas kayak gitu ya jadi gitu atau kalau kata orang Sundama tiba-tiba lagi ke dokter gigi kata Pak dokternya sakit apa Bu ini gigi sakit nih ngilu coba gigi tekan eh dia malah joget eh kok joget kata dokter gigi tekan iya kan gigi tekan mah orang Sundama joget dan maksud dokter bukan gigi tekan tapi giginya ditekan gitu ya ah itu minter mesho ya jangan kayak orang kampung beli sabun capluk capluk uktia ya tuh uktia 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 gak enak dibacanya dah dibacanya jadi uh ya tapi yang nita bilang bener kadang-kadang saya juga bingung ini mirip matobii kok karena saya karena saya bilang matobii gitu makanya ulama juga pro dan kontra ini matobii apa mad badal apa mad asli ah sarwabai lah gitu ya tapi segi teori ternyata uh ya itu ini bukan ya uh ya oh nih spesial ini bukan ya tuh tulisan adanya ini bukan karena uh ya bukan bukan asal dari uh ya bukan bukan dari bukan dari sini ya bukan dari sini ini bukan dari sini uh ya ini bukan tapi itu tadi ya berarti ini ini matobii gitu jadi uh ya bukan dari uh ya bukan dari sini gitu ini tuh ini bukan gitu ya jadi mat badal pokoknya pengertiannya kayak gitu aja ya gitu nastas ya terima kasih walaikumsalam selamat bergabung paham ya mat badal tuh ini bukan ah ini ini ada yang berdiri ini bukan ini bukan mat badal ini mat asli atau matobii bii karena ini asalnya dia jana ini kalau tulisan arah kan ini ada patah setelah patah ada alib gitu ya gitu setelah patah setelah patah ada alib tapi ceritakan Indonesia cukup patah berdiri kalau kata teteh ceyah tadi warung ceyah toko ceyah ada jabar berdiri iya patah berdiri gitu jabar tapi ya kan jabarnya ada jabar a jabar i jabar u ya ini bukan mat badal tapi ini mat asli ya tomatubii gitu ya janatun tuh ya janatun ini mat asli ya ini juga dalika ini bukan mat bukan mat badal tapi ini mat asli tuh ya maliki juga sama tuh ya ma patah berdiri ya gitu tapi dicetakan timur tengah ini gak ada patah berdiri adanya patah disini ada patahnya ada alib gitu sama lah secara wabaya ma likun kayak gitu tuh ya ini tuh ya seperti itu mat badal kalau gak paham nanti tanyain lagi ya terima kasih bila hitapik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh